Pemerintah pusat akan menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM Level 3 menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru mendatang. Dimana dengan penerapan PPKM Level 3 ini, tempat-tempat destinasi wisata di Kota Jambi sementara akan ditutup dari tanggal 24 Desember sampai tanggal 2 Januari mendatang. Terkait hal tersebut, anggota DPRD Kota Jambi, Antio Sefa, menuturkan sebagai Kota Jasa, hal ini tentunya akan mempengaruhi pendapatan daerah. Namun dirinya juga terus mendorong optimalisasi pada saat sebelum dan sesudah Natal dan Tahun Baru. Dirinya juga mengatakan terkait dengan anggaran pada tahun 2022 mendatang, pihak DPRD Kota juga akan berencana mengusulkan penambahan anggaran, namun dengan jumlah yang tidak banyak. Kota Jambi kan sebagai Kota Jasa dan Kota Jambi, memang salah satu sumber daya yang bisa ditembangkan itu adalah bidang parahisata. Itu memang salah satu komplem umulannya dari pemerintah Kota Jambi itu adalah bidang parahisata. Nah, memang Pak Wali ya sangat konsennya dalam pengembangan destinasi parahisata di Kota Jambi yang seperti kita lihat, yaitu adalah pengembangan dan osipin ya. Dan alhamdulillah semenjak PTKM sudah selesai kemarin, jadi sudah mulai buka ya destinasi parahisata di Kota Jambi. Dan menjadi destinasi di Kota Jambi itu memiliki potensi yang tidak biasa ya, yang bisa kita kembangkan terus menerus, karena memang warga Kota Jambi itu kan butuh tempat ya, butuh tempat untuk regresi ya, untuk bersantai-santai gitu ya, karena memang tidak ada lagi ya kemana gitu kan. Kalau di desa kan banyak ya tempat-tempatnya. Lili Skarlina, Cek TV, melaporkan.